Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini kita ada pembentangan lain yang seseorang bertanya sebelumnya bagaimana untuk mendapatkan bios? biasanya karena kita tahu bahwa yang terakhir kita suka bermain game mereka jadi bagaimana mendapatkan lebih banyak bios adalah bermain story mode kita sebuah normal atau ultimate, tapi saya akan sugerikan untuk bermain ultimate setiap stage di sini, kita bisa auto-main dari sini dan jika ada banyak karakter, saya akan sugerikan untuk auto-main karena setiap kali Anda mendapatkan karakter di sini di bermain oleh auto-main kemungkinan untuk mendapatkan kes atau puzzle di sini karena karakter di sini akan lebih tinggi setiap dari Anda tidak mengetahui karakter di auto-main ini jadi saya akan sugerikan untuk Anda mengetahui karakter ini dan kemudian Anda hanya mengetahui dan tinggal di sana pastikan Anda memiliki banyak energi di sana di sana dan dan... tiket jelas setiap... story mode disini akan memberikan lebih banyak bios akan menjadi jumlah berbeda tapi... sebesar mereka akan memberikan bios oke, itu adalah konten pertama yang lain, dimensi jangan lupa selalu saya menunjukkan dalam aktivitas di hari ketika saya biasanya mengupload untuk aktivitas di hari apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan apa yang saya biasanya lakukan dalam konten dan... jangan lupa untuk menjelaskan ini saya biasanya tidak lakukan terlebih dahulu tapi... mungkin hanya 30 kali dan... kalian bisa mendapatkan token disini kalian bisa beli apa yang kalian inginkan jadi... ini adalah perkara lain yang kalian bisa beli bios untuk gratis hanya menggunakan token dan menggunakan token dan jangan lupa untuk... mencari yang lain dengan membeli beberapa gold untuk mengganti disini biasanya mereka akan mempunyai karakter premium disini jadi kalian mendapatkan bios saya tahu itu agak rar biasanya jika kita mempunyai tiket terdapat lebih banyak mereka akan menyebabkan lebih banyak dari bios yang kita dapat itu yang kedua yang kedua yang ketiga saya pikir kita bisa mendapatkan dari Multiverse Saga konten baru yang mereka membuat tapi hanya untuk untuk karakter spesifik seperti ini hanya untuk Valeria tapi gratis kalian bisa menggunakannya masih dengan tiket terdapat dan kita bisa mendapatkan bios kita bisa menggunakannya untuk hal lain karena bios adalah hal universal yang kita bisa menggunakannya untuk karakter lain ketika kita ingin mengubah karakter lain entah tier 2 atau tier 3 dan yang lain adalah misi ini sekitar yang anda bermain akan memberikan bios dan ketika anda menyebabkan semua ini tunggu saya tidak lupa saya tidak pikir kita mendapatkan bios di sini tapi di ini kita juga bisa mendapatkan bios oh terima kasih oke mari kita mengubahnya selama selama mereka juga akan memberikan bios malah tidak ada apa di sini tapi jangan terima kasih hati hati dengan token di sini dan beberapa kristal jika anda tidak ingin menggunakan kristal anda terlalu 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 kita tahu mereka biasanya akan memiliki bios di sini jadi jadi jika bermain ini atau bisa di pet ini semua epik semua epik akan memberikan bios terlalu ini akan memberikan beberapa material tapi hampir konten anda akan mendapatkan bios terlihat lihat ini bios cyclops ini kit omega bios dan yang lain jika anda bermain biasanya anda perlu auto atau mungkin menggunakan di sini tinggalkan di sana dan anda akan mendapatkan bios juga ketika Exodus datang anda akan mendapatkan bios dan kemudian perkara lain tidak ini saya pikir kebanyakan konten di sini akan memberikan bios ini akan memberikan bios akan memberikan bios dan kemudian ini akan memberikan bios Kinggo kita akan memberikan bios semua konten di sini akan memberikan bios jadi kita akan mendapatkan banyak saya pikir Magneto kita hanya bisa mengharvest dari sini dan beberapa karakter spesial kita hanya bisa mendapatkan dari sini seperti Domino seperti hmm siapa ini Phantom Max kita hanya bisa mendapatkan bios dari sini dan saya pikir tempat lain kita harus beberapa material yang kita mengubah ke bios yang lain adalah Shadowland saya tidak terlalu bermain Shadowland tapi jika kita bermain sampai saya pikir di 7 atau 9 mereka akan memberikan bias sekitar 40 bias 45 atau 75 dan 9 itu saya pikir 90 bias dan beberapa level ketika kita ada boss level biasanya 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 saya hanya bermain sampai 7 atau 9 untuk biasanya 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 ada yang lain yang lain yang lain saya tidak pasti di Dimension Rift karena biasanya mereka memberi Artifacts dan material lain biasanya 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 i think that's all if you want to get bios and the other things that we can get easier and some character that usually that we cannot harvest but we can find it here we craft we craft all the materials and change it into bios i know it's gonna be random but i usually do some xgen here or maybe speed type bios here some of the rare character usually we get it from here and the other if you want to get bios you can find it here from Allianz i know you need to buy it with Allianz token but this is kind of a free one selector biometrics 20 bios and this one 50 bios not bad right i think the price was increased usually around 110 now 210 inflation going on or maybe i was wrong that's one thing i remember the other if you would like i know this is kind of um small quite small amount of the bios that you can get the this is the least amount i usually when i was at first or maybe in the beginning of in the beginning years when i was playing indeed this game i usually count on this kind of um biometrics usually they will give us daily like um but on this small amount wait not this one why did i miss this one hero chest you can get it from for free here it's not that much 48 character uh 48 bios any blast character uh usually they will give us a random either speed type universal combat in different types okay i think that's all for the bios if you have uh any other way to get the bios maybe please give us or give me a comment or maybe ask me in the discord or anything i think i think that's all um see you guys and don't forget please subscribe to support the channel continuity see ya see ya see ya see ya selamat menikmati